Saya datang ke sebuah pertemuan, dan disitu saya melihat banyak sekali orang yang notabena pekerjaannya rata-rata, sama seperti saya, tapi bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa, atau boleh saya katakan sukses. Saya berpikir kalau mereka bisa, saya pasti bisa, dan saya yakin mereka bisa seperti itu karena biogreen itu sendiri. Nama saya I Nyoman Suardike, umur saat ini 48 daun, dari tahun 88, itu sudah sebagai seorang karyawan hotel. Dan saya ketemu biogreen, kemudian saya jalankan sambilan, kemudian saat ini saya sudah tidak menjadi pegawai lagi, saya sudah putuskan untuk kulna. Di awal saya join biogreen ini, kehidupan saya, kalau saya bilang parah, cukup parah ya, karena ekonomi juga sangat terpuruk. Kami adalah sebuah keluarga kecil, yang saat ini ada dua orang anak yang harus saya tanggung, dan mereka dua-duanya kuliah. Dan pada saat saya diperkenalkan biogreen, sebelum saya join, saya sangat parah sekali. Kehidupan saya sangat parah, dan bersyukur, walaupun dua bulan sempat saya tolak biogreen ini, akhirnya saya gabung, saya jalankan sambilan, Dan bersyukur, sampai saat ini banyak sekali yang dirubah di kehidupan saya, terutama dari segi ekonomi oleh biogreen saya. Sangat banyak, tidak bisa saya ceritakan satu persatu. Tapi yang jelas, saat ini perubahan kami dari segi ekonomi itu luar biasa. Ini kebetulan sekali, network yang biogreen sekarang ini, itu diawali, diperkenalkan oleh istri saya. Jadi istri saya yang membuat saya justru semakin percaya bahwa ini bisnis yang akan mengantarkan kita ke yang lebih baik. Motivasi terbesar, itu sebenarnya keluarga. Keluarga saya, saya punya dua orang anak, dan mereka adalah tumpuan saya saat ini. Dan saya adalah dari keluarga yang benar-benar sangat, sangat, sangat boleh dikatakan menengah ke bawah. Dan saya ingin menjadikan bagaimana anak saya ini jauh-jauh lebih baik dari saya. Orang yang paling berperan di dalam kesuksesan saat ini, itu banyak sebetulnya. Pertama, keluarga saya, istri saya yang selalu men-support, anak saya yang selalu mendukung, yang selalu berharap kami menjadi atau saya menjadi orang yang sukses. Kemudian, leader-leader dari biogreen itu sendiri, selama ini selalu men-support kita. Tantangan terbesar bagi saya adalah bagaimana saya bisa melawan diri saya, melawan rasa malu, melawan rasa tidak percaya diri. Karena kebanyakan orang kalau begitu menjalankan sesuatu, dan dia tidak merasa percaya diri, itu merupakan tantangan berat. Dan saya berusaha melawan itu sampai saat ini. Lakukan saja, kemudian dengan semangat. Tantang menyerah. Tantangan di luar itu memang banyak. Bisnis apapun yang kita jalankan, tidak mungkin tidak ketemu tantangan. Tetapi, bagusnya, lakukan terus di biogreen, pasti akan mendapatkan hasil. Biogreen ini luar biasa. Saya buktikan, satu setengah tahun, dari orang yang biasa-biasa, dari ekonomi yang sangat terpuruk, bisa dirubah oleh biogreen luar biasa dalam waktu satu setengah tahun. Jadi, kalau teman-teman di luar, yang punya masalah seperti yang sama dengan saya di ekonomi, saya sarankan cepat-cepat join biogreen, dan saya yakin, tidak lama, teman-teman akan mendapatkan seperti apa yang kami dapatkan.